Pemirsa Wakil Wali Kota Jambi Maulana menghadiri sekaligus mendampingi penyerahan bantuan ternak dari Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Jambi dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi kepada kelompok Tani Akhari, di mana ada sebanyak 69 ekor kambing dengan nominal 230 juta rupiah akan dikembangkan menjadi sentra ekonomi masyarakat. Sementara itu pemirsa Wali... Bertempat di RT-19 Kelurahan Bagan Petek Kecamatan Alambara, Jokota Jambi pada Jumat 19 November 2021, Wakil Wali Kota Jambi Maulana yang didampingi asisten dua, camat, dan pihak terkait lainnya menghadiri sekaligus mendampingi penyerahan bantuan ternak dari Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Jambi, Rusli Kamal, dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi kepada kelompok Tani Akhari. Dalam kesempatan tersebut, Maulana mengucapkan terima kasih atas sinergitas yang baik antara pemerintah kota dengan Provinsi Jambi dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi. Dirinya juga berharap dari bantuan ini ke depan kelompok Tani Akhari Bagan Petek dapat menjadi sentra ekonomi. Dirinya juga menambahkan bahwa Pemkot Jambi akan siap mendukung dan memberikan pelatihan serta pembinaan kepada para kelompok Tani. Dalam rangka mendampingi penyerahan bantuan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pertahanan Pangan dan anggota DPRD Provinsi Jambi, Dapil Kota Jambi, Pak Rusli Kamal Seregar. Kami atas nama pemerintah sangat berterima kasih tentunya sinergitas pemerintah provinsi dan kota Jambi dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 ini dengan membangun sentra-sentra ekonomi. Dan kita melihat memang di wilayah ini sangat cocok ya, masih luas, rumput juga banyak, lahannya luas. Nah mudah-mudahan bantuan yang diterima oleh kelompok AHR ini bisa berkembang, kemudian nanti juga menjadi sentra ekonomi. Kami pemerintah kota Jambi melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan melanjutkan pembinaan-pembinaan. Sementara itu Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Jambi, Dapil Kota Jambi, Rusli Kamal mengatakan bantuan ini diberikan kepada masyarakat dan kelompok yang terdampak ekonomi karena COVID-19. Dirinya juga menegaskan bahwa ini merupakan kewajibannya sebagai wakil rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan memberikan bantuan 69 ekor kambing dengan nominal uang 230 juta rupiah tersebut. Saya selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jambi, Dapil Kota Jambi memang berkewajiban. Berkewajiban untuk memperhatikan masyarakat-masyarakat yang ada di Kota Jambi ini dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Karena memang kami di Komisi 2 sudah sepakat dan sudah sepakat secara keseluruhan bahwa keberadaan kami adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Lilis Carlina Cek TV melaporkan.